Hai ya Halo semua kembali bersama gue Firman kita lanjutkan bermain game Quizland dan di sini untuk kompetisi kita sudah bisa masuknya sekarang ya karena kita sudah mengaktifkan data seleler makanya kita bisa masuk sekarang ya Oke dia ada harian mingguan secara keseluruhan ya Oke ini untuk Indonesia terus yang ini untuk dunia ya Oke dan untuk mini games juga kita sudah mendapat satu nih yang ini ya perhatian Oke temukan dan ketuk buat kepingan salju yang sama ya kita bisa kembali Oke Oke kita kembali aja ya Oke untuk profil juga ada hal-hal yang kita dapatkan ya pertama ini kita dapat pilgim ya balik semua Ubin dalam satu level yang sebelumnya kita dapat penghargaan itu kayaknya dia ini satu level selesai ya 21 pertanyaan terjawab Oke terus ini 81 persen jawaban yang benar enggak 100 persen ya Oke untuk riwayat ini kembali lagi nah ini dia nih beberapa pertanyaannya sudah kita selesaikan ya di video sebelumnya atau di sebelumnya Oke ini dia benar-benar benar-benar oke ini benar-benar benar-benar ya ada juga yang salah sana ini dia yang salah ya gue disini empat kali salah ya empat kali salah kita disini Oke nah sekarang kita akan lanjutkan saya kita sentuh bermain oke nah sekarang kita ke level 2 untuk levelnya sendiri di eh wuhh banyak sekali ya Oh oke sampai keluar angkasa ini ya Oke kita ke bawah lagi aja Oke ini dia yang dua ya Oke ini dia eh eh nggak sempat baca ya tadi yang dibawahnya Oke level ini terdapat mini game baru untuk melatih ingatan yang eh ingatan dan pember memberi poin tambahan Oke yang ini ya sentuh Oke ini apa nama area tempat pertandingan tinju Oke lapangan-lapangan untuk bola pengadilan untuk eh persidangan ya ring ya untuk ini panggung ya untuk eh biasanya drama ya drama dan lain sebagainya gitu Oke nyanyi juga panggungnya Oke jadi pilihannya adalah ring tersejar ring ya Oke ini dia eh keterangan ya ring adalah arena tempat pertandingan tinju Oke didirikan di atas panggung setinggi 1,5 meter ya pada tinju era modern ini ring berbentuk segi 4 sama sisi dan dibatasi oleh tali berjumlah 4 pada setiap sisi di dalam ring ada 4 sudut sudut berwarna merah dan biru untuk kubu para petinju sedang sudut berwarna putih atau sudut netral untuk wasit atau dokter ring yang bertugas untuk beristirahat pada masa jeda disebut ring dari bahasa Inggris ya yang artinya cincin karena pada awal mula tinju penonton berdiri melingkari arena pertandingan oh melingkar ya kayak stadion bola yang melingkar eh nggak melingkar juga sih oke oke dan saat diadakan penggerbegan karena waktu itu tinju dianggap ilegal oh ilegal ya bukannya legal dulu oke para atlet petinju akan berbaur dengan penonton yang membubarkan diri untuk melepaskan diri dari tangkapan petugas oke kita lanjutkan lagi oke yang ini oke ini adalah petunjuk level gunakan salah satunya secara cuma-cuma buka peta atau balik ubin oke coba kita buka peta oke oke seperti ini ya oke yang ini oh berdasarkan kitab kejadian Hawa diciptakan dari tulang selangka Adam tulang pinggang Adam tulang rusak Adam jari jempol Adam kitab kejadian ini ibrani oke kalau dalam agama kita ya dari tulang rusak Adam ya tapi kurang tau lah disini oke ternyata benar oke bahasa ibrani ya Hawa bahasa ibrani Hawa bahasa Arab Hawa ya adalah tokoh dalam agama-agama Abraham ia merupakan istri Adam kitab kejadian dan hadis menyebutkan bahwa Hawa diciptakan Allah dari tulang rusak Adam bersama Adam Hawa tinggal di surga atau taman Eden namun karena memakan buah telarang keduanya akhirnya diusir dari sana Hawa dipandang sebagai umul baksyar atau ibu umat manusia kerap disalahkan atas peristiwa kejatuhan manusia kisawa merupakan bagian alkitab paling berpengaruh dalam dinamika gender dan identitas di barat oke kita lanjutkan oke yang ini oke oh oke flebitis adalah suatu kondisi yang mempengaruhi bagian tubuh yang mana aduh ini ini bukan bidang saya ini oke ada pembuluh darah mata kulit gusi flebitis eee ini kurang tahu ya eee walaupun pembuluh darah oke pembuluh darah ya tadi saya tak sengaja ya menyentuh walaupun ya gue juga gue sendiri gak tahu jawabannya ya gue sendiri oke ini keterangannya adalah flebitis adalah sejenis penyakit yang menyerang darah radang pembuluh darah sumber lain menjelaskan bahwa flebitis merupakan penyakit yang terjadi karena peradangan pada pembuluh darah vena yang disebabkan oleh kateter atau iritasi kimia wijat aditif dan obat obatan yang diberikan secara intravena tanda dan gejala yang dikeluarkan oleh penyakit flebitis ini adalah eritema nyeri edema dan peningkatan temperatur kulit pada era pemasangan infus oke tadi ada iklan ya oke kita lanjutkan oh nih celebrate siapa yang merayakan idul fitri ini pilihannya tayos muslim konfusionisme kristen muslim muslim ya tayos apa itu tawis ya kurang tahu ya oke idul fitri bahasa arab oke atau juga ditulis dengan idul fitri atau lebaran di indonesia adalah hari raya umat islam yang jatuh pada tanggal satu syawal pada penanggalan hijriah karena penentuan satu syawal yang berdasarkan peredaran bulan tersebut maka idul fitri atau hari raya puasa jatuh pada tanggal yang berbeda-beda setiap tahunnya apabila dilihat dari penanggalan masehi cara menentukan satu syawal juga bervariasi sehingga boleh jadi ada sebagian umat islam yang merayakannya pada tanggal masehi yang berbeda oke kita lanjutkan oke yang ini oke oke pilih satu kartu oh ini keren oke petunjuk kesempatan ganda ya oke tapi sepertinya disini kita bisa pilih ya tanpa harus tanpa harus berurut lah harus berurut ya oke gue penasaran sama ini film oke oh apakah serial animasi berikut pada gambar cat and jerry tom and jerry tomas and jerry tom and jerry tom and jerry oke ini adalah kartun peneman masa kecil gue ini lah tom and jerry oke tom and jerry adalah sebuah serial animasi amerika serikat hasil produksi MGM yang bercerita tentang seekor kucing tom dan seekor tikus jerry yang selalu bertengkar seri animasi ini telah memenangkan penghargaan akademi award wuh akademi ya piala oscar dan membentuk dasar dari seri sukses studio metro goldwin mayor atau MGM cerita pendek mereka ini diciptakan ditulis dan disutradai oleh dua orang animator bernama William Hanna dan Joseph Barbera mereka kemudian terkenal sebagai Hanna Barbera oh iya Hanna Barbera pokoknya setiap awal setiap judul tuh setiap judul tuh ada nama Hanna Barbera ya ini dua tokoh yang menciptakan ini tom and jerry seri animasi ini diproduksi oleh MGM Cartoon Studio di hollywood pada tahun 1940 hingga 1997 wuh lama sekali ya saat unit animasi studio tersebut ditutup pada tahun 1960 MGM memperkerjakan memper memper memperkerjakan Rembrandt film pimpinan Gendage di Eropa Timur untuk memproduksi seri tom and jerry ini oke ada likalikunya oke selanjutnya yang mana ya yang ini oke makanya Paluk Mariana adalah titik terdalam di bumi di laut atau samudera manakah palung itu berada oh ini yang dalam banget ya eh samudera pasifik laut utara laut koral atau laut India gak salah samudera pasifik oke menarik sekali samudera pasifik palung Mariana atau palung Marianas adalah palung yang paling dalam yang diketahui dan lokasi terdalamnya berada di kerak bumi paling palung ini terletak di dasar barat laut samudera pasifik sebelah timur kepulauan Mariana di 11 derajat 21 pintang utara dan 142 derajat 12 bujung timur dekat juga dengan negara Jepang oh dekat sekali dengan Jepang palung ini merupakan batasan dimana dua lempeng tektonik bertemu zona subduksi dimana lempeng pasifik disubduksi di bawah lempeng Filipina kedalaman dari palung ini jauh di bawah permukaan laut lebih jauh dari ketinggian gunung Everest di atas permukaan laut tuh dalam sekali palung ini memiliki kedalaman maksimum 10.911 meter 35.798 kaki di bawah permukaan laut kalau dihitung menurut garis lintang dan garis bujur bumi palung ini berada 6.366,4 km dari pusat bumi samudah artik di sisi lain dengan kedalaman 4 km memiliki jarak dasar laut dengan pusat bumi sebesar 6.352,8 km 13,6 km lebih dekat oke selanjutnya yang mana ya oke yang ini banyak sekali bagian tubuh mana yang memiliki kulit tertipis tumit tangan kelopak mata lengan oke mana ya kurang tahu ini paling tipis kelopak mata eh kayaknya tumit ya oh kelopak mata ini oke salah ya oke jika direntangkan kulit pada tubuh laki-laki dewasa dengan berat badan 68 kg bisa mencapai 1,7 meter persegi dengan berat 4 kg kulit paling tipis terdapat di kelopak mata sedangkan kulit kulit paling tebal pada telapak kaki oh telapak kaki paling tebal ya meski tebal meski tebalnya beberapa milimeter namun ternyata kulit terdiri dari dari berlapis-lapis jaringan yang memiliki karakteristik dan fungsinya masing-masing penting untuk merawat kesehatan kulit sebagai organ tubuh manusia yang terbesar guna menjaga penampilan sekaligus mengoptimalkan fungsi oke tadi ada iklan lagi eh sekarang yang mana oh 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 iya iya ternyata kita bisa pilih lagi ya apa maksud proprioception jumlah menit per hari kita menjadi buta kemampuan otak untuk merasakan posisi tubuh kita otak melupakan asal sumber ide aduh ini apaan nih ini ilmu tentang apaan ya oke ini ada tiga pilihan ya biasanya ada empat pilihan ini ada tiga pilihan oke ee proprioception hmm kayaknya ada ini semua oke kamu kehabisan waktu lihat penanda oke ee kayaknya berhubungan dengan otak ya oke yang ini aja nih otak melupakan asal sumber ide oh bukan ya nyata kemampuan otak untuk merasakan posisi tubuh kita pro proprioception mengacu pada kemampuan otak untuk mengetahui posisi tubuh anda dalam sebuah ruangan oke maka ketika polisi bertanya pada orang mabuk untuk menyentuh ujung hidungnya sendiri sebenarnya polisi sedang menguji indah proprioception orang tersebut jika penggiatan terpusat pada mata rasa pada lidah penciuman pada hidung pendengaran pada telinga dan sentuhan pada kulit lalu bagian itu mana yang bertanggung jawab untuk proprioception jawabannya kata para kata para ilmu ada pada genetika oke ini benar-benar pertanyaan yang di luar kecerdasan gue sendiri ya yang tadi oke yang ini coba oke berapa umur bumi kita kira-kira berapa ya kita pilih yang paling lama aja lah kita pilih yang paling lama aja ya oke bumi memiliki usia sekitar 4,54 miliar tahun oh ini orang hebat sekali kalau bisa memperkirakan umur bumi ya sangat luar biasa bagaimana cara mereka menentukan umur bumi ya itu masih pertanyaan oke 4.54 kali 109 years atau tahun ya 1% usia ini ditentukan melalui penanganan radiometrik meteorit dan sesuai dengan usia bebatuan tertua yang pernah ditemukan dan sampel dari bulan matahari sebagai pertanding berperbandingan berusia sekitar 4,57 miliar tahun 30 juta tahun lebih tua pada tahun 1862 fisikawan William Thompson mengeluarkan perhitungan bahwa usia bumi adalah 20 juta hingga 400 juta tahun oke benar-benar ilmiah sekali ya oke itu di luar bidang saya itu ya oke apa yang melindungi sum-sum tulang belakang tulang belakang otak paru-paru leher oke tulang belakang oke sum-sum tulang belakang adalah sarap yang tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem sarap pusat dari otak dan melengkungi serta dilindungi oleh tulang belakang fungsi utama sum-sum tulang belakang adalah transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak fungsi lain sum-sum tulang belakang adalah mengontrol gerakan refleks termasuk gerakan refleks pada mata hidung dan lain-lain pada penampang melintang sum-sum tulang belakang tampak bagian luar berwarna putih sedangkan bagian dalam berbentuk kupu-kupu dan berwarna kelabu pada penampang melintang sum-sum tulang belakang ada bagian seperti sayap yang terbagi atas sayap atas disebut tanduk dorsal dan sayap bawah disebut tanduk ventral input sensory dari reseptor dihantar masuk ke sum-sum tulang belakang melalui tanduk dorsal dan impuls motor keluar dari sum-sum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor pada tanduk dorsal terdapat band dan sel sarap penghubung asosiasi connector yang akan merima impuls dari sel sarap sensory dan akan mengantarkan ke sarap motor oke yang ini oke ini bonus ya oke pilih satu peti oke tidak terima kasih oh salah kita gak dapat uangnya oke yang ini saja oke manakah kata berikut yang bukan eponim guilotin milquistos boycott semuanya adalah eponim ini apa ini ini pertanyaan apa ini oke eh coba yang ini oke semuanya adalah eponim eponim adalah nama orang bisa nyata atau fiksi yang dipakai untuk menamai sesuatu tempat penemuan atau benda tertentu dikarenakan kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai tersebut dalam bidang sains dan teknologi sebuah penemuan biasanya diberi nama sesuai dengan penemunya contoh bilangan Avogadro oleh Amedeo Avogadro Mesin Diesel oleh Rudolf Diesel Komath Halley oleh Edmund Halley ya emang seperti itu ya seluruh kata yang ada di opsi merupakan oponim oh itu oponim oke ternyata itu ya yang dimaksud eponim oke tambah ilmu lagi oke oke kita lanjutkan oke yang mana nih ya eh yang ini oke dengan siapa kasih legendaris Camelot biasanya di asosiasikan Raja Arthur Tristan Percival Lancelot Raja Arthur Raja Arthur lah ya kan oke kasih Camelot adalah rumah bagi Raja Arthur disini dia menghabiskan banyak hari dalam hidupnya disini ada meja bundar tempat para kesatria yang setia berkumpul ya ini tentang tentang Arthur ada banyak legenda dan banyak karya tulis yang ditulis dari jumlah tersebut diketahui bahwa ia adalah penguasa besar yang pemerintah kerajaan Logres yang mereka yang mereka maksudkan adalah Inggris Irlandia Britania Perancis sebelum penaklukan mereka oleh Onglo Session di Camelot Arthur menciptakan halaman yang brilian disini dari seluruh Eropa berkumpul para perjuang paling terkenal dan mulia yang membentuk kelompok kesatria pemeja bundar ya yang terkenal kasih Raja Arthur dianggap sebagai titik awal untuk pencarian cawan suci ini cawan suci cawan suci ya Arthur adalah yang paling terkenal diantara semua pahlawan Celtic namanya sangat populer di abad pertengahan kemudian ketenaran eksploritasi Raja dan teman-temannya menyebar ke seluruh Eropa Barat oke ini Arthurian ya Arthurian oke lanjutkan itu termasuk sarsar juga sih itu tadi dalam Islam siapakah Nabi terakhir dan Tusan Tuhan oke Muhammad Isa al-Masih Malaikat Yibril Ibrahim oke Muhammad eh tak perlu gue baca ya eh agak capek ya baca oke oke lanjutkan oh pertanyaan ganda ya siapa yang hidupnya bertambah panjang saat berkata bohong oke Dumbo kalau Dumbo ya gajah yang telinganya panjang ya Pinocchio yes Peter Pan bocay yang bisa terbang Jeffrey Archer siapa Jeffrey Archer kurang tahu ya oke ini Pinocchio oke bonus coin oke ini Pinocchio adalah tokoh novel anak-anak petualangan Pinocchio karya penulis Italia Carlo Carlo Carlodi Pinocchio boneka Pinocchio boneka buatan yang hidup hidungnya yang akan panjang setiap kali berbohong tidak ada batasan panjang hidung Pinocchio hidungnya tumbuh saat ia berbohong dan bisa tumbuh begitu panjang hingga ia tidak bisa melihat hidungnya melalui pintu kamar wuuh panjang sekali ya bisa sangat panjang ya menariknya para ilmuwan mengatakan bahwa hidung manusia terus sungguhnya bertambah pendek saat berbohong kebalik ya kalau hidung manusia malah menambah pendek hidung Pinocchio malah makin panjang ya ketika berbohong oke naik peringkat tiga oke selanjutnya yang ini apa olahraga yang paling banyak disukai di dunia bola basket sepak bola bola volley baseball sepak bola terus oke ini sepak bola oke ini gak harus dibaca ya karena banyak liga yang ditayangkan ya di televisi dibanding olahraga yang lainnya gitu dan Indonesia yang paling populer ya sepak bola ya kedua mungkin bulu tangkis kalau bola basket gak terlalu juga sih tapi ada ada tayangannya juga sih kalau bola basket bola volley kurang populer ya tapi yang paling populer ada sepak bola dan baseball itu di Amerika biasanya kalau baseball ya bahkan ada liganya oke terus yang ini oh Windows 10 ya siapa pencipta sistem operasi Windows Accenture Microsoft Macintosh Invoice Microsoft Microsoft ya oke Microsoft Windows ini gak harus oh ini baca aja Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS sebuah sistem operasi yang berbasis modus text dan command line Windows versi pertama Windows MS-DOS sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS versi 2 versi 2 versi 2 versi 3 juga sama beberapa versi terakhir dari Windows dimulai dari versi 4 dan Windows NT 31 merupakan sistem operasi mandiri yang tidak lagi bergantung kepada sistem operasi MS-DOS Microsoft Windows kemudian bisa berkembang dan dapat menguasai pengguna sistem operasi hingga mencapai 90% ya Microsoft malah itu ya menguasai lah dibanding yang lain oke kita lanjutkan oke yang ini lagi oh ini olahraga ya oke ini olahraga apa yang ada di gambar bola volley sepak bola bola basket tenis bola volley ini bola volley bahasa English volleyball adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh 2 grup berlawanan masing-masing grup memiliki 6 orang pemain terdapat pula variasi permainan bola volley pantai yang masing-masing grup hanya memiliki 2 orang pemain olahraga bola volley dinaungi FEVB Federation International Day Volleyball sebagai Induk Organisasi Internasional sedangkan di Indonesia olahraga volley dinaungi oleh PBVSI Persatuan Bola Volley seluruh Indonesia oke ini HQ langsung dihubungkan sama komik aja ya sama manga oke apa bahan utama pasta gigi kristal pasir jus glycerine glycol yang inilah oke oke ini harus dibaca lah oke kita lanjutkan lagi oke yang ini sekarang reaksi apa yang terjadi ketika listrik melewati air sintesis depo dekomposisi katalisis elektrolisis 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 ya karena hubungannya elektro aja sebenernya gua kurang tahu ya cuma karena ada kata elektro ya gua pilih elektro aja oke disini elektrolisis adalah pengurayan suatu elektrolit oleh arus listrik pada sel elektrolit elektrolisis 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 reaksi kimia akan terjadi jika arus listrik di alirkan menjadi larutan elektrolit yaitu energi listrik oke diubah menjadi energi kimia tiga ciri utama yaitu oke ini gak harus dibaca ya oke kita lanjutkan karena gua sendiri kurang paham ya setelah itu oke oke oh planet apa yang juga disebut planet merah oke Mars Merkurius Jupiter Venus Mars lah dekat sekali ya Mars ya dan banyak sekali film yang juga menghubungkan dengan Mars ya atau mengangkat Mars oke Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari ya dan bahkan katanya Mars juga bisa ditinggali ya bahkan ada kehidupan katanya di Mars itu tapi sama itu masih belum jelas ya kebenaran ya oke kita lanjutkan lagi oke ini ini semua sudah ya oke oke oh ini terakhir bahan apa yang digunakan untuk membuat tembikat batu, kayu, kaca, tanah liat oke tanah liat kalau kaca bagaimana cara ya kalau kayu mungkin diukir kalau batu sama diukir juga kalau kaca eh bagaimana cara buatnya ya oke oke ini tembikar adalah alat keramik ya eh yang dibuat oleh pengrajin oke dan ada alat yang citar sendiri juga ya yang biasanya diputar tuh menggunakan kaki ya oke tembikar oke oke temukan dan ketuk dua kepingan salju yang sama oke temukan dua kepingan salju yang mirip hmm oke oke ini maksudnya apa oh ini oh begini ya oh eh oke hmm oke eh ini hmm ini eh ini hmm mana ini ini hmm 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 salah oke makin bingung ya mana ini oh ini oke ini bingung nih mana ya oh ini lalu yang ini oke ini bingung oh ini eh salah harusnya di pinggirnya tadi oke ini oke dan habis ya waktu habis oke makin sini makin banyak dan makin bingung oke selesai oke level terselesaikan ya skor 295 disini presentasi 100% prosentase penyelesaiannya 100% lalu 85% jawaban yang benar dan waktu yang kita tempuh adalah 27 menit 34 titik ya oke ambil lagi ya oke dan selesai ya dan kita naik ke 775 oke posisikan naik ya dan kita sudah menyelesaikan level kedua ya dan menuju level ketiga jadi ya mungkin segitu aja untuk video kali ini terima kasih karena kalian sudah menontonnya sampai selesai dan sampai jumpa di video gue selanjutnya terima kasih selesai dan sampai jumpa time terima kasih selamat menikmati